Pemusnahan tersebut hasil penindakan dari putusan tahun 2022 silam. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Beadan Cukai Sulawesi Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madia Papian B. Makassar menggelar pemusnahan barang bukti yang menjadi milik negara di halaman kantor PPBC Tipe B. Makassar Jalan Hatta Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kecamatan Wajok, Kota Makassar, Rabu Pagi. Pemusnahan ini dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Beadan Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan, Pangdam 14 Sasanudin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, serta Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madia Papian B. Makassar. Sejumlah barang sitaan yang akan dimusnahkan dihadirkan di depan para tamu undangan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madia Papian B. Makassar Andi Pramono dalam sambutannya, pemusnahan ini hasil penindakan serta putusan pengadilan tahun 2022 yang dilakukan oleh Ex-Penindakan Kepabianan dan Cukai Wilayah Pengawasan Kanwil DJBC Sulbaksel dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madia Papian B. Makassar. 1.875.750 batang rokok berbagai merek, 265,6 liter minuman penganem edil alkohol, 132 buah part senjata, 12 buah anak panah, 47 buah sektois, 523 buah kosmetik, 100 buah obat, dan 132 lembar disposal bag dengan perkhianatan nilai barang lebih 2.262.128.011. Pemusnahan ini merujuk surat edaran Menteri Keuangan No. 2 Tahun 2022 tentang penegasan sistem kerja Kementerian Keuangan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Rusmawan Dirara, Selebes TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Dan serilah mulai air dalam ruang yearik. Terima kasih kerana menonton! Sepanjang menonton! Terima kasih.